Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Radio Malam Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Abunawas dan nelayan Pada suatu hari di majlis tempat Abunawas mengajar Murid-muridnya tampak serius mendengarkan nasehat yang disampaikan oleh Abunawas Janganlah diantara kalian sampai berbuat zolim kepada siapapun Karena perbuatan tersebut nantinya justru akan membuat kita celaka tutur Abunawas Kemudian Abunawas menceritakan sebuah kisah tentang seorang raja zolim dengan seorang nelayan Suatu hari si nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan Namun beberapa kali melemparkan jaringnya Tak ada satu ikan pun yang tertangkap Akhirnya pada hari itu si nelayan pulang tanpa membawa hasil Sementara anak-anaknya terus menangis semalaman karena menahan rasa lapar Esok paginya dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah Si nelayan kembali mencari ikan di laut Lalu Allah mentakdirkan sebuah ikan besar terperangkap dalam jarinya Betapa bahagianya hati si nelayan Ia tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah Si nelayan kemudian mengambil ikan tersebut untuk dibawa pulang Saat dalam perjalanan Ia berpapasan dengan rombongan kerajaan Melihat ikan yang dibawa nelayan cukup besar Sang raja merasa takjub dan ingin memilikinya Hei nelayan dari mana kau dapatkan ikan sebesar itu Tanya sang raja Saya mencarinya di laut paduka Jawab si nelayan Berikan ikan itu padaku Perintah sang raja Jangan paduka Ikan ini akan aku jual Untuk makan anak-anakku Bela si nelayan Kau berani menolak permintaanku Maka kau akan saya hukum mati Ancam sang raja Si nelayan berulang kali memohon Agar ikannya jangan diambil Akan tetapi Sang raja tidak peduli Ia merampasnya secara paksa Dan dibawanya ke istana Si nelayan pun hanya bisa pasrah Ia menangis raya berdoa Ya Allah Engkau telah memperlihatkanku Kekuatan orang zolim ini kepada kelemahanku Maka perlihatkanlah kekuatanmu padanya Sementara sang raja yang sudah kembali ke istana Tak sabar untuk menyantap ikan besar milik si nelayan Ia pun mengambil ikan tersebut Dan memberikannya kepada pelayan istana Tiba-tiba ikan itu berputar Dan menggigit jari sang raja Hingga membuatnya kesakitan Akibat gigitan ikan Sang raja tak dapat tidur semalaman Ia menanggung rasa sakit yang nyeri Esok paginya Sang raja mengundang beberapa tabib Untuk mengobati sakit yang dideritanya Namun dari sekian banyak tabib yang datang Tak ada satupun yang mampu menyembuhkannya Akhirnya ada salah satu tabib yang ahli Menyarankan supaya jari sang raja dipotong saja Menurut sang tabib yang ahli ini Jari sang raja sudah terkena racun Kalau tidak segera dipotong Dikawatirkan racun tersebut akan menjalar sampai ke lengan atas Tapi meskipun jarinya sudah terpotong Sang raja masih merasa kesakitan Paduka yang mulia Sepertinya racun ikan sudah menjalar Paduka harus segera memotong lengan paduka Kata sang tabib Tapi apa tidak ada cara yang lain Tanya sang raja Kalau dibiarkan Racun tersebut akan menjalar ke tubuh paduka Dan itu bisa mengancam nyawa paduka Jawab sang tabib Maka dengan berat hati sang raja memotong lengan tangannya Akan tetapi Tak ada perubahan atas kondisi sang raja Ia masih saja merasa sakit yang amat sangat Melihat kondisi yang aneh di alami sang raja Membuat sang tabib merasa heran Harusnya paduka sudah tidak merasakan sakit Tapi kenapa masih belum sembuh juga Pikir sang tabib Kemudian dengan berhati-hati Sang tabib bertanya Maaf paduka yang mulia Kejadian yang dialami paduka Sungguh tidak wajar Kalau boleh hamba tahu Dari mana paduka mendapatkan ikan tersebut Sang raja pun menceritakan Bahwa ikan yang didapat hasil dari merampas seorang nelayan Mendengar hal itu Sang tabib lalu menyarankan kepada sang raja Lebih baik paduka pergi dan cari dia Dan minta maaflah padanya Agar ia menghalalkan ikan yang paduka rampas Dengan begitu Maka tidak akan ada lagi anggota tubuh paduka yang dipotong Setelah mendengar saran tersebut Sang raja segera mencari keberadaan si nelayan Dengan bantuan para pejabat dan pengawal istana Akhirnya rumah si nelayan berhasil ditemukan Sang raja pun langsung menemuinya Untuk meminta maaf dan meminta Agar diikhlaskan ikan yang telah ia rampas Dengan hati yang tulus Nelayan itu memaafkannya Sejak saat itu sakit yang dialami sang raja berangsur-angsur sembuh Meskipun ia harus kehilangan salah satu tangannya Dan untuk menembus kesalahannya Kebutuhan ekonomi keluarga si nelayan Dijamin sepenuhnya oleh sang raja Sang raja pun berjanji tidak akan pernah lagi berbuat jolim kepada rakyatnya Setelah selesai menceritakan kisah raja jolim dan seorang nelayan Abu Nawas menutupnya dengan sebuah nasehat Itulah kenapa kita dilarang berbuat jolim kepada siapapun Karena pada akhirnya justru kita yang akan menderita Tutur Abu Nawas kepada murid-muridnya Kisah Hakim Yang Tamak Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya Hakim mengetahui hal itu Maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku? Tanya hakim Iya benar Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya Balas pemuda itu Aku kesini untuk mengambil mahar itu Sekarang kau pergilah dari rumah ini Seru hakim Pemuda itu sangat sedih Ia tak bisa melawan seorang hakim Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu Ujar si pemuda Aku akan membantumu mengembalikan hartamu Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu Ia harus diberi pelajaran Ujar perempuan tua itu Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas Abu Nawas pasti bisa menjelesaikan masalahmu Ujar perempuan tua itu Sampailah mereka di rumah Abu Nawas Pemuda itu melalu menceritakan masalahnya Abu Nawas berpikir sejenak Aha Ia berhasil mendapatkan sebuah ide Besok pagi kalian kesini lagi Bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi Ucap Abu Nawas Untuk apa semua alat itu? Tanya sang pemuda Kau akan tahu besok pagi Ajaklah semua temanmu juga Pinta Abu Nawas Pemuda itu mengangguk setuju Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas Keesokan harinya Pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini? Tanya sang pemuda Semua pergilah ke rumah hakim istana Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa Ucap Abu Nawas Tapi bagaimana jika hakim istana marah Balas pemuda itu Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya Kata Abu Nawas Mereka pun pergi ke rumah hakim istana Tanpa banyak bicara Mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana Rumah hakim sudah hampir hancur Dan si pemuda bersama teman-temannya Terus saja menghancurkannya Penduduk yang melihat Mereka tak dapat menghentikan semua itu Hakim yang sedang tertidur pun bangun Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur Hei apa yang kalian lakukan dengan rumahku? Teriak hakim istana marah-marah Gami sedang menghancurkan rumahmu Apakah kau tak melihatnya? Balas pemuda itu Kalian bisa saya hukum Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanya hakim istana Pemuda itu lalu memberitahu si hakim Bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja Aku akan melaporkannya kepada raja Supaya Abu Nawas mendapat hukuman Dengus hakim istana Sesampainya di istana Si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya Kepada baginda raja Cepat panggil Abu Nawas kesini Perintah raja Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi Hei Abu Nawas Apa benar kau menyuruh para pemuda itu Untuk merusak rumah hakim istana? Tanya raja penasaran Benar raja Semalam aku bermimpi Bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya Ia berkata hendak membangun rumah baru yang lebih megah Jawab Abu Nawas Raja heran mendengar jawaban Abu Nawas Mimpi adalah bunga tidur Tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? Kamu sungguh salah besar Abu Nawas Ujar raja Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu? Ucap Abu Nawas Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda Karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja Aku kehilangan semua hartaku karena itu Kini aku menjadi seorang gelandangan Ucap si pemuda Hakim istana terlihat pucat Ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya Raja pun memecat hakim istana Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan Abu Nawas mendapat hadiah gajah Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong Kisah bermula suatu hari raja bengis dan kejam Bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad Negeri tempat tinggal Abu Nawas Hal ini membuat semua warga ketakutan termasuk Abu Nawas sendiri Sebab raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan disana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan kalayak ramai Mari kita semua berdoa supaya pasukan raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dasyat sehingga mereka semua Menjadi binasa kata Abu Nawas Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas Apakah engkau pernah melihat tentara raja Bedul? Belum pernah dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya Sepertinya kau bukan orang sini Jawab Abu Nawas Benar aku memang bukan orang sini Karena aku adalah panglima tentara raja Bedul Ujar orang itu Sontak Abu Nawas terkejut Begitu pula penduduk kota Mereka tidak menyangka Bahwa pasukan raja Bedul sudah memasuki daerahnya Tapi dengan tenang Abu Nawas melanjutkan pidatonya Mari kita berdoa sekali lagi Kali ini untuk jenazah kita Mendengar hal itu Membuat panglima tentara raja Bedul menjadi heran Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup Bujarnya Tuhan benar Tapi bukankah kami semua akan mati Diserang pasukan Tuhan? Sedangkan kami tidak tahu Apakah akan ada di antara kami yang masih hidup Untuk mendoakan jenazah kami Jadi selagi kami masih hidup Kami berdoa untuk jenazah kami nanti Balas Abu Nawas Panglima tentara raja Bedul tertawa Terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas Dia mengatakan Bahwa dirinya dan pasukannya Tidak akan menyerang negeri Abu Nawas Justru sebaliknya Akan memberikan hadiah seekor gajah Para penduduk pun lega mendengarnya Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas Karena telah menyelamatkan Namun Permasalahan lain pun muncul Kehadiran gajah tersebut Membuat penduduk desa resah Sebab memakan banyak hasil panen Penduduk negeri pun mengadukan ini Kepada Abu Nawas Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh Atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa panglima tentara raja Bedul Akan murka Tutur salah seorang warga Mereka semua menyalahkan Abu Nawas Dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu Aku setuju dengan usul kalian Tapi dengan satu syarat Kalian harus menemaniku Saat menghadap sang panglima Ujar Abu Nawas Para penduduk desa pun sepakat Dengan keputusan Abu Nawas Sesampainya di sana Ada ribuan pasukan Yang sedang berkumpul Dan terdapat ratusan tenda Berdiri di tengah lapangan Abu Nawas sempat dicegah Oleh salah satu prajurit Tapi akhirnya diperbolehkan Menghadap panglima Tanpa Abu Nawas sadari Ternyata penduduk desa Yang menemani Memilih kabur Meninggalkannya Mereka takut dibunuh Bila sampai usulannya Membuat panglima Menjadi marah dan murka Lalu nahasnya lagi Saat itu panglima Sedang dalam suasana hati yang buruk Mau apa datang kemari Bentak panglima Ini tentang gajah yang tuan berikan Jawab Abu Nawas gemeteran Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna? Tanya panglima Abu Nawas menjadi ketakutan Ia lalu menengok ke belakang Dan ternyata penduduk Telah meninggalkan dirinya Dikarenakan merasa dibohongi Abu Nawas pun menjadi jengkel Ia lalu memikirkan jalan keluar Sekaligus balas dendam Kepada penduduk negerinya Yang meninggalkannya Kira-kira jawaban apa Yang harus ia katakan Supaya panglima tentara Raja Bedul tidak marah Akhirnya Abu Nawas pun Menemukan ide cerdas Begini tuan Hamba perhatikan Gajah pemberian tuan terlihat sedih Mungkin karena tidak ada pasangannya Apakah tuan punya gajah betina Untuk dijadikan pasangannya Ucap Abu Nawas Oh itu Baiklah Sekarang juga akan aku kirim Gajah betinanya Jawab panglima Abu Nawas kemudian undur diri Pamit pulang Dia pun pulang dengan senang Karena mendapat hadiah lagi Seekor gajah Ini dia menjadi punya dua gajah Kisah Abu Nawas Menjual rajanya Untuk dijadikan budak Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan Bahkan ia hampir putus asa Sudah dua hari Dapur tidak mengepul asap Karena tidak ada lagi Barang yang bisa ia jual Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil Adalah menjual manusia Untuk dijadikan budak Sebenarnya jika Abu Nawas mau Dia bisa saja menjual teman-temannya Namun ia tidak tega Karena teman-temannya bukan orang kaya Melainkan orang miskin seperti dirinya Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas Adalah menjual manusia Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa Ia akan tetap menjual manusia Untuk dijadikan budak oleh si pembelinya Bukan menjual temannya Melainkan rajanya Harun al-Rashid Menurut Abu Nawas Hanya baginda raja yang pantas untuk dijual Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya Dan menyengsarakan pikirannya Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas Untuk menyusahkan baginda raja Abu Nawas mencari cara Agar bisa menjual baginda raja Harun al-Rashid Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan Hanya kepada baduka yang mulia Ucap Abu Nawas Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya baginda langsung tertarik Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas Di dalam benak baduka yang mulia Kata Abu Nawas meyakinkan Kalau begitu cepatlah ajak aku kesana Untuk menyaksikannya Kata baginda raja tanpa curiga sedikitpun Tetapi baginda Kata Abu Nawas Sengaja tidak melanjutkan kalimatnya Tetapi apa? Tanya baginda tidak sabar Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa Maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu Kata Abu Nawas Karena memiliki keinginan besar Dan rasa penasaran yang begitu besar Baginda raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa Melihat penyamaran sang raja berhasil Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan Setibanya disana Abu Nawas mengajak baginda raja Mendekati sebuah pohon besar dan rindang Ia pun meminta sang raja untuk menunggu Sementara itu Ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh Abu Nawas enggan menjumpai sang raja Dan merasa tidak tega Sementara itu Sementara itu Abu Nawas beralasan Baginda raja masih menunggu Abu Nawas Sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya Baginda raja merasa heran Mengapa Abu Nawas tidak juga muncul Dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas Siapa engkau Dengan kasar Abu Nawas menjual diriku kepadamu Kata baginda makin murka Ya bentak pedagang budak Taukah engkau siapa aku ini sebenarnya Tanya baginda Tidak Dan itu tidak perlu Kata pedagang budak seenaknya Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah Sultan Harun al-Rasid diberi parang Dan diperintahkan untuk membelah kayu Baginda raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu Sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasid sudah merasa ngeri Apalagi harus mengerjakannya Ayo kerjakan Perintah si pedagang budak Meski ia merasa kebingungan dengan semua Sultan Harun al-Rasid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya Sultan Harun al-Rasid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya Namun si badui melihat cara Sultan Harun al-Rasid memegang parang merasa aneh Kok ini bagaimana Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu Sungguh bodoh sekali Sultan Harun al-Rasid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu Ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui Oh beginikah dirita orang-orang miskin mencari sesuap nasi Harus bekerja keras lebih dahulu Wah lama-lama aku tak tahan juga Gumam Sultan Harun al-Rasid Si badui menatap Sultan Harun al-Rasid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh Hei badui cukup semua ini aku tak tahan Kurang ajar kau budaku harus patuh kepadaku Kata badui itu sembari memukul sang raja Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu Hei badui aku adalah rajamu Sultan Harun al-Rasid Kata baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal baginda raja Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah baginda raja Sang raja mengampuni pedagang budak itu Karena ia memang tidak tahu Tetapi kepada abunawas baginda raja amat murka dan gemas Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh abunawas seperti telur Abunawas lebih sedih ditinggal mati keledenya Daripada ditinggal istrinya Begini alasannya Abunawas terkenal dengan sosok yang jenaka Sehingga tak jarang masyarakat terhibur dengan tingkah lakunya Abunawas merupakan tokoh sufi juga penyair kenamaan yang cerdik dan cerdas Abunawas dan istrinya dikenal salah satu keluarga yang sangat harmonis Sehingga tak jarang dari masyarakat yang iri melihat keharmonisannya Istri abunawas juga dikenal warga sebagai wanita soleha Hingga pada akhir hayatnya Banyak masyarakat pun merasa sedih ditinggalkannya Dikisahkan pada suatu ketika Abunawas ditinggal bapak istrinya Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu Tak menyangka dan turut berduka cita Saat itu orang-orang mengira kematian istrinya itu Pasti akan membuat Abunawas sangat sedih Namun ternyata sebaliknya Baru beberapa hari saja Abunawas sudah kembali ceria Pada suatu hari Setelahnya Abunawas kembali melakukan aktivitas seperti biasanya Dan tidak ada lagi tampak raut kesedihan Orang-orang pun merasa heran Setelah beberapa harinya Abunawas kembali diberi kesedihan Karena kelede satu-satunya telah mati untuk selamanya Kematian keledenya itu rupanya membuat Abunawas sangat terpukul Hampir satu bulan lamanya Abunawas terlihat sangat bersedih Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap Abunawas yang aneh itu Mereka beranggapan Abunawas telah keliru Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abunawas Saya tahu kamu telah kehilangan keledemu Tapi tidak perlu bersedih seperti itu Abunawas Apalagi sampai berlarut-larut Tapi yang membuatku heran Ketika kamu kehilangan istrimu Kamu dengan cepat kembali ceria Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja Kata si tetangga kepada Abunawas Abunawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu Kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku Tetangga kita yang di ujung sana bilang Hai Abunawas kamu jangan terus bersedih Saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu Sementara tetangga kita yang lain berkata Hai Abunawas berbahagialah Anak permuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu Tanpa mas kawin Oleh sebab itulah saat kepergian istriku Hatiku pun tidak terlalu bersedih Tapi sekarang saat keledeku meninggal Tak ada seorang pun yang datang menghiburku Dan menawarkan keledeknya pengganti kepadaku Jawab Abunawas Mendengar penuturan Abunawas Tetangganya itu hanya terdiam dan tak berkata apapun Dengan sebatang tongkat Abunawas kerjai beramal palsu Sampai minta ampun Bermula suatu hari di kota Bagdad Digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti Di depan orang-orang Dia sesumbat bisa mengetahui peristiwa yang akan datang Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang Untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu Dengan ekspresi layaknya orang sakti Orang tersebut memberi tahu kepada pasiennya Tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan Dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan Sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu Alhasil rumahnya kini banyak didatangi pasien Yang ingin diramal masa depannya Hal ini membuat Abu Nawas resah Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut Setelah berpikir lama Akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide Untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu Besok harinya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu Dengan membawa tongkat di tangannya Ada apa wahai anakku Apa yang kau keluhkan Tanya si peramal palsu Dengan nada sok berwibawa Aku cuma mau tanya Apa benar anda bisa meramal masa depan Tanya Abu Nawas Tepat sekali Kau datang ke tempat yang benar Jawab orang tersebut Oh begitu Selain meramal masa depan orang Apakah anda juga bisa meramal nasib anda sendiri Di masa mendatang Tanya Abu Nawas Tentu saja bisa Wahai anakku Aku bisa tahu Apa yang akan terjadi pada diriku sendiri Jawab si peramal palsu Setelah mendengar pengakuan orang tersebut Tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya Tepat mengenai kepala si peramal Aduh Kenapa kau memukulku Tanya si peramal palsu kesakitan Tadi katanya anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri anda sendiri Seharusnya sebelum aku memukul anda sudah menghindar Berarti anda pembohong Ujar Abu Nawas Tidak wahai anakku Sebenarnya aku sudah tahu Bahkan sebelum kau datang ke sini Kata si peramal berpura-pura Tapi kenapa anda tidak mengelak sewaktu aku pukul Tanya Abu Nawas Itu aku sengaja membiarkannya Jawab peramal palsu tersebut Baiklah sekarang coba tebak Apa yang akan menimpamu lagi Tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas Kau pasti akan memukulku lagi Jawab si peramal palsu Anda salah Balas Abu Nawas Bersamaan dengan itu Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut Seketika disana berantakan Banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas Peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim Singkat cerita Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan Di depan Tuan Hakim Si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat Sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya Hei Abu Nawas Apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya Tanya Tuan Hakim Begini Tuan Hakim Awalnya hamba tanya ke dia Apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu Tapi saat hamba pukul pakai tongkat Dia tidak menghindar Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul Cerita Abu Nawas Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya Ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim Kalau dia tahu Pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar Katanya bisa meramal masa depan Sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu Berarti dia pembohong jelasnya Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas Kalau kau memang mengaku peramal Harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu Ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok Ia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi Dikerjai tetangga Abu Nawas malah dapat makanan gratis Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang terkenal cerdik dalam menghadapi permasalahan Ia juga seorang punjangga Arab yang sangat jenaka Namanya selalu disebut-sebut di seluruh belahan dunia karena kisah-kisahnya yang mengocok perut Kali ini dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis Ateis adalah keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan Meski demikian Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu Apabila mendapat rezeki berlebih Abu Nawas selalu membagikannya kepada para tetangga Termasuk tetangganya yang ateis Begitupun sebaliknya Tetangga ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas Jika mendapat rezeki yang banyak Keduanya hidup rukun dan saling menghormati Meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan sangat bertolak belakang Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan berlaku Abu Nawas Pasalnya setiap orang ateis itu berangkat kerja Abu Nawas selalu berkata Alhamdulillah ketika lewat depan rumahnya Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya yang ateis itu Hal ini karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah Kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya Dan sudah menjadi kebiasaannya Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih Dan terganggu dengan ucapan tersebut Suatu pagi saat tindak berangkat kerja Ia mendapati Abu Nawas sudah duduk di depan rumah Saat dirinya melintas tepat di depan Abu Nawas Sambil tersenyum terdengar ucapan Alhamdulillah Marahlah tetangga ateis itu Tidak ada Tuhan teriaknya dengan mata melotot Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya tiba-tiba marah Hei kawan kenapa kau begitu emosi Apa salahku Tanya Abu Nawas merasa heran Aku tidak suka dengan ucapanmu Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku Bentak tetangga ateis itu Baiklah kawan Aku tidak akan mengulanginya Ucap Abu Nawas Akibat kejadian itu Hubungan akrab mereka menjadi renggang Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha Untuk tetap menjalin silaturahmi Namun sepertinya tetangga ateis tersebut Justru menjauhinya Hingga suatu malam Abu Nawas merasa lapar Sedangkan dirinya tidak punya uang spesial pun Untuk membeli makanan Selepas sholat isya Abu Nawas berdoa Ya Allah Hamba sedang mengalami masa sulit Hamba tidak punya uang juga tidak punya pekerjaan Berilah hamba rezeki ya Allah Malam ini hamba sangat lapar Hamba membutuhkan makanan Ucap Abu Nawas dalam doanya Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis Maka muncullah ide usil di benaknya Aku akan mengerjai Abu Nawas Sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberi makanan Pikir tetangga ateis tersebut Kemudian tetangga itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti Lalu dimasukkan ke dalam kantong besar Ia juga menyelipkan kertas yang didalamnya terdapat tulisan Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang ateis tulisnya Sepulang dari warung Ia meletakkan kantong besar tersebut di depan pintu rumah Abu Nawas Tetangga ateis ini lalu mengetuk pintu dan langsung bersembunyi di balik semak-semak Ia penasaran ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya Sementara Abu Nawas yang sedang kusyuk berdoa Segera menghentikan doanya karena mendengar pintu rumah diketuk Ketika membuka pintu Ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya Dikarenakan penasaran Abu Nawas segera membuka kantong tersebut Dan ternyata isinya beberapa roti lezat Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Alhamdulillah ya Allah Ucap Abu Nawas setengah teriak Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang ateis Sejenak Abu Nawas terdiam Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat Dia mencoba menggoda keyakinanku Pikir Abu Nawas Terima kasih ya Allah Engkau telah mengirimiku makanan melalui setan Dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa Ia tidak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas Dasar kurang hajar Bukannya berterima kasih kepadaku Justru berterima kasih kepada Tuhannya Malah aku disebut setan Gerutunya dalam hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!